Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bermanfaat dan dicatat sama Allah sebagai amalan yang baik Dan anak-anak mendapat pahala dari Allah SWT Amin ya Rokal Mari kita tundukkan kepala sebentar Kita bertawasul bersama-sama Ila khadratin Nabi Mustafa Rasulullah SAW Wa ashabihi wa durriyatihi wa ahli bayitihi l-kiram Wa ila khadratin Syekh Abdul Qadir Jailani Wa ila khadratin Syekh Hashim Ash'ari Wa ila muasasah ta'limiyati kebun sari Wa asatidina wa talamidina wa walidina Al-Fatiha A'udhu billahi minash shaytanirrojim Bismillahirrahmanirrohim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrohim Maliki yawmittin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdinas firata al-mustaqim Sirata al-lazina an'amta alayhim Wairil ma'udubi alayhim Walab do'allin Rabbi ufirli wal walidayya walil mu'minina Amin Alhamdulillahi rabbil alamin Setelah kita baca surat al-fatihah Mari kita baca doa mau belajar ya sayang ya Doa mau belajar Radidu billahi rabbah Wa bil islami dina Wa bi muhammadin nabiya wa rasulah Rabbi zidni ilma War zuge'ni fahma Amin Alhamdulillahi rabbil alamin Doa mau belajar Sudah kita baca bersama-sama Mari kita lanjutkan dengan pembacaan Solawat Nariya Allahumma soli solatan Kamilataw wa salim salaman Taman ala sayyidina muhammadinilladhi Tanhallubihi al-ukudu Watanfariju bihil kurabu Watukadu bihil khawaiju Watunalu bihil rawo ibu Wa khusnul khawatimi Wayustashqal umamu Bi wajihil karimi Wa ala alihi Wasuhbihi fi kulli Lam hati wa nafasi Wa nafasim bi adatim Kuli maklumilak Alhamdulillahirrohbil alamin Hari ini kita sudah berdoa kepada Allah SWT Semoga apa yang kita hijabah anak-anak bisa Apa yang kita inginkan bisa di hijabah oleh Allah SWT Ya sayang ya Anak-anak menjadi anak yang sukses dunia dan akhirat Amin ya Rabbil alamin Anak-anak yang manis Hari ini Bu Hani akan mengajak kalian Membaca solawat tibil gulung Ya nanti kalian voice note dan kalian kirimkan ke grup kalian masing-masing Ayo coba kita membaca bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Allahumma salli ala sayyidina muhammadin tibbil gulubi Wa dawaiha wa afiatil abdani wa shifa'iha Wa nuril abdani wa ala alihi wa sahbihi wa salim Bisa ya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak Anak-anak jumpa lagi dengan Bu Fitri Pada tema sekolahku Lingkunganku dengan subtemanya sekolahku Anak-anak sekolahnya di mana? Di TK Muslimat NU 17 Pinter Anak-anak di sentral persiapan ini Bu Fitri akan menerangkan tentang sekolahku Sekolahku di TK Muslimat NU 17 Nur Rahmat Kebun Sari Malang Anak-anak pintar, anak-anak hebat Sekarang Bu Fitri mau menerangkan tentang Apa yang ada di sekolah TK Muslimat Yaitu terutama anak-anak kan sekarang sudah kelas B Anak-anak kelas B itu ada berapa kelas? Ada B1, B2, B3, dan B4 Sekarang tugasnya anak-anak menulis Guru kelas B Guru kelas B itu siapa saja? Guru kelas B dimulai dari kelas B1 Ini ya sayang ya ditulis di dalam kolom yang ada di sebelah kiri Kelas B1 gurunya siapa? B1 gurunya Bu Ika Ditulis Bu Ika di kelas B1 Sekarang guru kelas B2 siapa? Guru kelas B2 yaitu Bu Widia Di B2 B3 guru kelasnya siapa? Bu Fitri di B3 Dan guru kelas B4 Bu H Bu Hani Terus yang terakhir anak-anak setiap hari diajarin mengaji Umi Siapa yang ngajar ngaji Umi? Yang ngajar ngaji Umi yaitu Bu Ulin Di sini ditulis Bu Ulin mengajar Umi Itu tugas anak-anak yang pertama Yaitu menulis nama-nama guru yang ada di kelas B Sekarang kita lanjutkan dengan tugas anak-anak yang kedua apa? Tugas anak-anak yang kedua yaitu mewarnai Di sampingnya nama-nama guru ada gambar gedung sekolah Ini gedung sekolahnya TK Ada ayunannya Ada luncuran Ada jungkat-jungkit Ada bendera Tugasnya anak-anak Mewarnai ya sayang ya Mewarnai kendera dulu Sama Bu Fitri mau diwarnai benderanya merah Putih Ini ya nak ya Mewarnai Tidak boleh Keluar dari garis Mewarnai yang bagus Tidak boleh kelihatan putih-putihnya Ini bendera merah putih Sekarang kita warnai atapnya Bu Fitri mau mewarnai atapnya dengan warna kuning Coba Sahabu Fitri atapnya mau diwarnai warna kuning Biar kena sinar matahari Tambah Kelihatan terang ya sayang ya Ini atap rumahnya sahabu Fitri diwarnai warna kuning Untuk jendela Pintu Dan mainan Nanti diwarnai sendiri di rumah ya sayang ya Sama mama ya Ingat Anak mewarnai nya tidak boleh melebihi garis Anak-anak mewarnai juga tidak boleh kelihatan putih-putihnya Ngewarnai yang rapi Yang tebal Biar sekolahnya terlihat bagus Ya sayang ya Ini nanti dilanjutkan di rumah ya Tadi sudah dikasih tugasan Bu Fitri Tugas yang pertama Dan tugas yang kedua Sekarang kita berlanjut dengan tugas yang ketiga Tugas yang ketiga yaitu Mengurutkan gambar seri Ini di lembar kerjanya Bu Fitri Ada gambar seri Anak-anak Di sini ada ibu guru Menjelaskan tentang gambar di bawah ini Tugasnya anak memberi nomor urut Dan pada cerita yang ada di bawah ini Yang nomor satu Ini ada gambar apa? Ini ada gambar guru menjelaskan Anak-anak di sekolah Nomor dua ada gambar anak-anak bermain Nomor tiga ini ada gambar anak-anak berangkat ke sekolah Dan yang terakhir ada anak-anak pulang ke rumah Ayo kita urutkan Mulai dari anak-anak berangkat ke sekolah Berangkat ke sekolah dikasih nomor satu Setelah berangkat ke sekolah Anak-anak apa yang dilakukan? Belajar di dalam kelas Belajar di dalam kelas dikasih nomor dua Setelah belajar apa yang dilakukan anak-anak Selesai belajar bermain Bermain dengan teman dikasih nomor tiga Setelah bermain selesai Berdoa terus kita pulang Ulang dikasih gambar nomor empat Itu tugas sentra persiapan Untuk minggu ini dengan tema sekolahku Anak-anak itu tadi tugasnya Tugas pertama, kedua, dan ketiga Tugas berikutnya yaitu Menyanyi gerak dan lagu angkat topi Nanti tugas ini yang menyanyi gerak dan lagu Akan dinyanyikan sama Bu Hani Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku yang soleh dan soliha Hari ini Bu Hani akan mengajak kalian Menyanyi lagu angkat topi Nah ini merupakan gerak dan lagu Anak-anak kalian pasti punya topi ya Nanti kalian pakai topinya Kemudian dengan bernyanyi Oke, ayo Satu, dua, tiga Angkat topi gerak-gerakkan Pasang topi tangan di pinggang Pungkuk depan, bungkuk belakang Berhenti sebentar Allahuakbar Bisa? Haa, pintar Terima kasih Alhamdulillah Anak-anak untuk materi hari ini Sudah selesai Di sentra persiapan Semoga ilmu yang didapat Anak-anak hari ini Manfaat Barokah Fidini wa dunia wal akhirah Anak-anak Agar ilmunya manfaat Mari kita tutup pembelajaran ini Dengan membaca surat al-asr ya sayang ya Kita tundukkan kepada sebentar Kita membaca surat al-asr sama-sama أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim Wal-asr Inna al-insan lafi khusr Illa alladzina amanu Wa amilu s-salihati Watawasawu bilhaq Watawasawu bilhsabar Alhamdulillahirrahmanirrahim Kita lanjutkan dengan doa keluar rumah Doa keluar rumah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Artinya Dengan nama Allah Aku berserah diri Kepadanya Dan tiada daya upaya Melainkan dengan pertolongan Allah Amin Alhamdulillahirrohmanirrohim Kita sudah berdoa Semoga anak-anak hari ini Mendapatkan ilmu yang baroka Dan kelahan anak-anak Dijadikan anak yang sukses dunia dan akhirat Amin Sampai jumpa dengan Bu Fitri Nanti di minggu berikutnya Di Sentra Persiapan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh